akan tanggal lahir. Terkadang, kita akan mengalami situasi di mana kita merasa sulit membaca atau menebak perangai seseorang. Biasanya, perasaan seperti ini datang ketika kita mempunyai rasa tertarik terhadap satu sosok yang belum kita kenal betul sifat aslinya. Mungkin dengan orang lain kita akan bisa mendapat gambaran sedikit demi sedikit mengenai sifat mereka bila kita sering bergaul dengan mereka. Tetapi ada saja orang yang dari kedekatan kita sangat sulit melihat bagaimana pribadinya yang sebenarnya, salah membaca pribadi seseorang bisa menjadi penyebab cinta ditolak. Ada banyak cara untuk menebak watak atau sifat seseorang jika kita sedang ingin mengetahui segala sesuatu tentang orang yang sedang dekat dengan kita. Misalnya, sifat berdasarkan zodiak dan tanggal lahir. Menebak sifat seseorang berdasarkan zodiaknya bisa memberi kita gambaran sedikit tentang pribadi orang tersebut. Kita juga bisa melihat sifat-sifat zodiak dan mencocokannya dengan apa yang kita lihat sehari. Hari dalam diri orang lain. Meramal watak berdasarkan tanggal lahir. Dari sekian banyak cara untuk meramal seseorang berdasarkan zodiak, ada cara lain yang bisa dilakukan. Salah satunya, watak seseorang bisa ditebak berdasarkan tanggal lahirnya. 1. Tanggal lahir 1, 9 dan 24 Seseorang yang lahir di tanggal ini biasanya pendiam dan konservatif. Hanya bisa cepat akrab dengan orang tertentu. Mudah tersinggung, karena itu banyak orang tidak menyukainya. Dia akan berusaha sekeras mungkin untuk memenuhi kebutuhannya dalam percintaan. Tetapi terkadang lebih mementingkan persahabatan daripada percintaan. Mementingkan sahabat daripada cinta adalah salah satu kesalahan dalam PDKT. 2. Tanggal lahir 2, 11 dan 30 Wataknya lembut dan ramah namun mudah tersinggung. Lebih suka berdiam diri di rumah daripada bergaul di luar. Dia punya kecenarungan untuk bersikap pesimis jika tidak ada yang mendorongnya. Orang ini paling membenci penolakan cinta atau pengkhianatan oleh orang yang dicintainya. Itulah bahaya cinta mati sama pacar yang dirasakan oleh orang yang lahir di tanggal ini. Karena penolakan adalah hal yang paling ditakutinya. Dia perlu mempelajari tips cara agar cinta tidak bertepuk sebelah tangan. 3. Tanggal lahir 3, 18 dan 29 Orang yang lahir pada tanggal ini biasanya sabar dan pintar menguasai dirinya. Juga bijaksana dan bertanggung jawab. Jika dipermainkan amukannya sangatlah hebat. Dalam pergaulan, sifat jujur dan ramah akan sangat membantunya. Tetapi dalam soal cinta dia adalah sosok yang sulit dimengerti. Mungkin dia akan kesulitan mencari cara mengungkapkan rasa sayang terhadap pasangan. 4. Tanggal lahir 4 dan 13 Pandai. Mudah bergaul, tapi juga mudah berubah pendapat adalah sosok orang yang lahir di tanggal ini. Karena itu dalam percintaan dia akan cenderung mudah untuk berganti, ganti pasangan sehingga sulit. Untuk mencari cara membahagiakan pacar. Hal inilah yang membuatnya tidak disukai oleh orang lain. Dia juga akan mudah bersikap sinis kepada orang yang dianggapnya menjadi sumber masalah. Mudah tertawa dan bercanda, terkadang juga memiliki sifat kekanakan. 5. Tanggal lahir 5 dan 17 Orang yang lahir pada tanggal ini bersifat optimis, pandai, mudah berprestasi. Dia selalu menuntut keinginannya terpenuhi karena wataknya yang keras. Segala sesuatunya harus menguntungkan baginya. Dia juga suka memandang remeh orang lain. Sehingga dalam cinta dia akan mudah bertukar pasangan dan mencari cara putus dengan pacar. 6. Tanggal lahir 6, 14 dan 27 Tidak mudah menyerah dan tidak mau kalah adalah sifat orang yang lahir pada tanggal ini. Rasa kejururan dan keadilan yang dimilikinya akan membuat dia disegani oleh orang lain. Dalam percintaan, dia selalu ingin memberikan yang terbaik kepada orang yang dia cintai sebagai tips pacaran yang serius. Tetapi karena harga dirinya yang tinggi, dia seringkali tidak mengerti mengapa kebaikannya ditolak. 7. Tanggal lahir 7, 28 dan 31 Orang ini punya sifat yang terbuka, suka berterus terang dan jujur. Akan tetapi dia mudah terpengaruh dan seringkali ingin mencapai sesuatu dengan cara yang mudah. Orang ini sangat suka merayu dan punya tips agar pacaran tidak membosankan tetapi dia akan dengan mudah meninggalkan pacarnya kalau merasa dicurangi. 8. Tanggal lahir 8 dan 23 Sifatnya lembut dan bijaksana kepada teman, temannya, ramah, namun juga perasa. Tetapi terkadang ia akan tenggelam dalam rasa rendah diri yang membuatnya tersisi dari teman. Teman, dia memerlukan suasana yang seimbang untuk berpikir. Rasa gugup dan khawatir menjadi salah satu kelemahannya. Tapi dia adalah seorang yang tahu cara menjadi pacar yang baik dan senang berkorban dalam cinta. Mungkin saja karena gugup, dia akan menampilkan ciri-ciri orang menyukai kita secara diam-diam. 9. Tanggal lahir 10, 16 dan 21 Orang ini ambisius dan suka bekerja keras, namun dia mudah tersinggung. Dia seorang yang sangat setia dalam percintaan. Jujur dan tabah jika sedang menghadapi sebuah persoalan. Namun dia sangat mudah menunjukkan ciri orang sedang cemburu. Sehingga ada kecenderungan untuk menjadi sangat jahat atau justru sangat baik. 10. Tanggal lahir 12 dan 19 Sosok yang lahir di tanggal ini adalah orang yang memiliki sifat suka dipuji dan ingin dianggap sebagai juara oleh setiap orang. Dia suka berpakaian dan berdandan rapi, senang membelanjakan uang untuk menunjang penampilannya. Mempunyai bakat, kepemimpinan dan sifat yang bijaksana membuat orang ini disegani dalam pergaulan. Namun dia susah dipercaya dalam urusan cinta yang bisa menjadi cara membuat pacar nyaman. 11. Tanggal lahir 15, 20, 26 Kurang serius dan agak masa bodoh dalam menghadapi segala sesuatu hal. Tidak bisa mengharapkan orang ini untuk bersikap romantis. Dia sangat benci pada masalah yang membuat keributan. Dia menuntut untuk diberi perhatian dalam percintaan. Tetapi jarang memberi perhatian balik dengan cara membuat pacar bahagia. 12. Tanggal lahir 22 dan 25 Orang ini kadang dibenci karena perbuatannya tetapi kadang juga disukai. Wataknya agak sulit untuk dimengerti oleh orang lain. Namun dia adalah orang yang penuh perhatian kepada teman-temannya. Jarang sekali mau menonjolkan kelebihannya, dia lebih suka untuk merendahkan diri. Dalam masalah percintaan, dia terkenal sebagai seorang perayu agar mendapat cara cepat punya pacar. Begitulah cara menebak watak seseorang melalui tanggal lahirnya. Jika kita ingin menemukan cara memilih pendamping hidup berdasarkan tanggal lahirnya, bisa saja kita berpatokan pada hal ini. Tetapi perlu diketahui bahwa ramalan berdasarkan tanggal lahir ini adalah sesuatu yang dibahas secara umum saja. Jadi ada kemungkinan bahwa sifat, watak dan karakter seseorang ini akan tidak sepenuhnya sama dengan tanggal lahirnya. Itu karena sifat seseorang bisa mengalami perubahan sesuai dengan perjalanan hidupnya. Semoga ini bermanfaat ya. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Terima kasih. Subscribe Nur Hijrah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.